Intro 1 bulan Agustus tahun 2000 Nyanyang Haris Pratamura yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Batam dan terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Kepri untuk kedua kalinya mendapatkan mandat dari Dewan Pimpinan Pusat Gerindra untuk maju sebagai calon wakil Gubernur Kepri pada Pilkada 2024 Pemimpin, semua kadang disiapkan untuk memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan di masyarakat Perjuangan-perjuangan ini kita harus perjuangkan sesuai dengan apa yang diamanakan oleh DPRD Mudah-mudahan saya bisa mendampingi dengan Pak Ansar dan komunikasi dengan Pak Ansar Mudah-mudahan beberapa partai politik lain juga akan bergabung dengan koalisi ini Mungkin tidak secepatnya tapi mungkin kita sedang berusaha dari DPP dan kita juga di bawah sedang membangun koalisi Sampai politik dengan kawan-kawan rekan-rekan partai politik itu Mohon dukungan, doa restu, semuanya Supaya bisa secepatnya bergabung dalam koalisi Ansar dengan Nyanyang disingkat dengan Ayang Semuanya permintaan daripada Pak Gubernur untuk menuju ekonomi tumbuh Kepri Sejahtera Yang sudah, sekarang sudah berjalan melalui dari infrastruktur Melalui dengan kesehatan yang bisa memberikan pelayanan yang terbaik di provinsi Kepri Pendidikan yang belum optimal kita maksimalkan Karena kesejahteraan dulu kita maksimalkan, ekonomi kita tinggi, kita tumbuhkan Baru kita bisa berbicara terkait dengan pendapatan daerah Kalau pendapatan daerahnya atau PAD-nya tinggi Maka pembangunan dan kesejahteraan yang lain kita akan memiliki Maka dengan visi 2025-2030 ini Mempunyai misi daripada Ayang ini adalah ekonomi tumbuh Kepri Sejahtera Wina TV Kepri dari Batam mengabarkan